Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Youtube channel aku, Lia Yulianti Fatona Nah teman-teman, di video kali ini aku akan review Jubelio Omnichannel Di video sebelumnya yang ini aku udah jelasin apa itu Omnichannel, apa itu WMS, Warehouse Management System Dan aku juga udah jelasin tentang Jubelio ya teman-teman Nah dan video ini adalah video lanjutannya Jadi buat teman-teman yang belum nonton video yang ini, nanti kalian bisa tonton ya videonya Oke teman-teman, dan sekarang kita lanjut ya ke reviewnya Oke teman-teman, jadi disini aku akan kasih tau ke kalian fitur-fitur apa aja sih yang ada di jubelio.com ini Kemudian aku juga bakalan nunjukin ke teman-teman semuanya dashboard dari jubelio.com ini ya Nah jadi dengan Jubelio ini kalian bisa mengelola toko online yang ada di marketplace Atau bisa juga untuk mengelola toko offline ya Dan nanti beberapa toko online maupun offline bisa dikelola dalam satu dashboard ini guys Website jubelio.com ini bisa diakses melalui browser ya Kalau kalian bukanya menggunakan handphone itu bisa guys, kalian tinggal akses aja melalui browser versi desktop ya Nah buat teman-teman yang belum tau jubelio.com ini fungsinya untuk apa sih? Nah jadi jubelio.com ini bisa untuk mengelola bisnis dari semua marketplace dan channel lain dalam satu dashboard ya teman-teman Jadi nantinya bisnis kita itu akan lebih efisien Nah jadi dengan jubelio.com ini kita bisa meningkatkan pelayanan untuk pelanggan ya teman-teman Supaya pelanggan nanti bisa lebih puas dengan bisnis yang kita miliki Karena kita memberikan pelayanan kepada pelanggan yang terbaik dengan menggunakan jubelio.com ini Nah kemudian kita juga bisa memantau seluruh data penjualan dan pelanggan dengan baik ya teman-teman Nah teman-teman disini gak cuma sekedar laporan penjualan Nanti juga ada fitur untuk membuat laporan keuangan Nah nanti kalian gak perlu repot-repot lagi untuk bikin laporan pakai Excel ya Karena nanti kita bisa pakai dari fitur jubelio ini teman-teman Terus untuk fitur-fiturnya seperti ini ada fitur katalog, ada fitur pesanan Melalui jubelio kita bisa mengelola pesanan dengan mudah Dalam satu halaman platform ini ya teman-teman Ada juga persediaan Jadi di jubelio.com ini kita bisa mengatur sinkronisasi stok di banyak toko dan gudang Ini untuk menghindari kekosongan stok atau overselling ya teman-teman Kemudian ada juga manajemen gudang teman-teman Jadi disini kita gak cuma sekedar mengatur inventaris barang Tapi kita bisa menentukan detail sampai ke tempat penyimpanan atau raknya Jadi fitur gudangnya juga lengkap disini ya Terus yang terakhir ini ada fitur akuntansi Jadi untuk soal laporan nanti kalian gak usah rekap Cukup pakai jubelio ini aja Ini udah ada fiturnya ya teman-teman untuk buat laporan keuangan Atau akuntansi bisnis kita ya Oke dan sekarang kita bisa lihat untuk tampilan dashboard di dalamnya Nah untuk tampilan dashboard awal dari jubelio seperti ini teman-teman Nah di halaman dashboard itu ada tampilan data penjualan ya teman-teman Nanti akan ditampilkan langsung data penjualannya Nah untuk pantau omset kalian berdasarkan waktu tertentu bisa langsung cek disini ya Oke terus di bawah juga ada data-data penting ya teman-teman Seperti kategori produk apa yang paling laku Terus untuk info monitoring barang juga udah ada infonya dibagikan di bawah seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya di fitur barang ini ada fitur macem-macem ya Dari katalog, persediaan, daftar harga, promosi Di fitur katalog ini kita bisa pantau stok Atau untuk setting sinkronisasi ya teman-teman Sinkronisasi stok kalian bisa langsung masuk ke menu ini oke Oke teman-teman kalau misalkan kalian mau upload produk kalian bisa klik aja di menu katalog Terus kalian pilih in review ya Nah teman-teman untuk upload produk kalian pilih master juga bisa ya Tapi disarankan kalian upload produknya di in review oke Kalau di in review nanti kalian bisa edit lagi ya produknya Nah kita bisa klik aja tambah baru Kemudian kalian tinggal masukkan aja nama produknya Oke kemudian teman-teman bisa pilih kategori barangnya ya Disini aku pilih kategorinya elektronik Nah kalian sesuaikan ya dengan produk kalian Oke pilih kategori Nah teman-teman bisa pilih kategorinya Disini aku pilih speaker Oke kemudian pilih lagi kategorinya Nah speaker portable Oke teman-teman disini kalau ada merek kalian bisa pilih ya mereknya Kalau tidak ada dikosongin juga gak apa-apa Oke untuk merek lainnya kalian bisa isi aja Di kolom SKU ini kalau ada kodenya kalian bisa input aja ya Nah kemudian disini ada kolom barcode ya teman-teman Kalian bisa ketik aja Oke kemudian di kolom deskripsi kalian bisa isi ya Deskripsinya detail produknya selengkap mungkin Nah kita bisa scroll lagi ke bawah Kemudian kalian bisa klik aja pilih gambar Dan teman-teman bisa upload aja ya gambar produknya Oke teman-teman kemudian kita bisa scroll lagi ke bawah Nah disini ada harga beli Kalian bisa ketik aja harga belinya berapa Kemudian teman-teman bisa atur info pengirimannya Berat paketnya berapa gram Kalian bisa ketik aja ya Nah teman-teman atur juga panjang paketnya Tinggi paketnya dan lebar paketnya berapa sentimeter ya Nah di kolom isi paket teman-teman bisa isi aja ya Kelengkapan produknya apa aja Nah kemudian disini ada info penjualan dan pembelian Kalian bisa isi aja ya Nah disini ada penjualan Kalian bisa atur aja harga defaultnya Teman-teman juga bisa atur pajak penjualannya Akun penjualan dan retur penjualannya ya Kemudian kalian atur harga belinya berapa Disini kalian bisa ketik aja Nah dan kalian bisa atur aja pajak pembeliannya Pembeliannya akun persediaannya akun HPP nya dan lama pembeliannya Oke tinggal diisi aja Nah untuk persediaan disini batas stok menipis kalian bisa ketik aja ya Atur stok tidak terbatasnya di toko yang mana Kalian bisa pilih aja tokonya Nah atur juga batas stok amannya berapa Kalian bisa ketik aja ya Kalau sudah diisi semua kalian bisa klik aja simpan Nah dan nanti produknya akan muncul di menu master ini ya teman-teman Nah jadi seperti ini kita bisa scroll aja ke bawah Oke Nah dan kalian tinggal pilih aja ya produk yang akan di upload di marketplace Kemudian klik aja upload Oke teman-teman Nah dan nanti kalian tinggal pilih aja ya Di toko apa kalian akan upload produknya Oke tinggal diaktifkan aja satu per satu seperti ini Atau kalau mau upload ke semua toko kalian tinggal klik aja upload semua ya teman-teman Oke dan nanti teman-teman tinggal klik aja upload yang ini Dan nanti produknya akan di upload ke marketplace nya Gampang banget kan guys cara uploadnya Untuk menu varian dan produk yang mau diarsipkan juga bisa langsung dari sini ya teman-teman Terus untuk menu persediaan disini menampilkan persediaan barang di toko kalian Nah nanti untuk laporannya ada disini semua ya Mulai dari barang yang ready, barang yang udah habis Atau barang yang stoknya mulai menipis Itu bisa dipantau disini semua teman-teman Ada juga data barang yang tidak laku, yang paling laku Perkiraan habis Dan sedang dipesan tapi habis Pokoknya komplit banget ya teman-teman Kalian bisa cek stoknya disini oke Selanjutnya untuk mengatur harga juga bisa langsung disini teman-teman Jadi nanti kalian gak perlu buka di marketplace ya Kalau mau update harga cukup dari sini Terus bisa juga untuk atur promosi, diskon Juga bisa langsung dari sini teman-teman Dari dashboard ini ya Oke kemudian disini kita juga bisa naikkan produk ya teman-teman Kalian bisa klik aja naikkan produk Oke Nah kemudian disini juga ada fitur bundle Untuk mengatur bundle atau paketan produk ya teman-teman Dengan menggabungkan beberapa produk dalam satu bundle Akan membantu untuk meningkatkan nilai pesanan rata-rata Kemudian ada alokasi rak ya teman-teman Nah ini untuk atur inventory Jadi kalau misalkan kalian punya gudang Nanti bisa dicatat ya untuk lokasinya atau penempatannya Di rak penyimpanan yang mana nih Nah nanti kalian bisa lihat disini oke Nah untuk fitur aktivitas ini adalah Menampilkan history atau perubahan barang di toko kalian ya Nanti bisa dicek disini history atau riwayatnya ya Selanjutnya ada fitur pesanan ya teman-teman Ini untuk memproses pesanan dari toko yang sudah kalian integrasikan Jadi nanti setelah daftar kalian tinggal integrasikan toko yang mau dimasukkan di jubelio ini Nah dan nanti untuk semua pesanan yang mau diproses Atau sudah selesai nanti bisa dicek disini ya Nanti toko yang sudah diintegrasi Langsung muncul semua datanya disini oke Nah ada juga fitur gudang ya teman-teman Disini ada barang masuk Nah jadi kita bisa mengontrol barang yang masuk disini Ada pesan pembelian Transfer masuk Retur dari channel online Ada penerimaan barang juga Dan ada penempatan barang juga ya Nah di fitur gudang ini juga ada pemrosesan pesanan ya Jadi kita bisa melihat pesanan yang diproses Ada pengambilan, pengepakan, pengiriman Barang yang sudah dikirim Oke dan ada juga barang yang sudah selesai Kemudian di fitur gudang ini kita bisa pantau barang yang keluar ya teman-teman Nah disini kalian bisa melihat barang-barang yang sudah keluar oke Nah disini ada retur pembelian Ada transfer keluar Itu semuanya ada disini ya Kita bisa lihat Kita juga bisa tambah baru untuk barang yang keluar ya Nah selanjutnya di fitur gudang ini Ini juga ada pemeliharaan stok Nah disini ada penyesuaian stok dan opname ya teman-teman Sehingga nanti stok fisik dengan yang didata itu sesuai ya Nah kemudian disini juga ada internal transfer teman-teman Jadi kita bisa cek barang yang lagi di transfer Nah lagi di jalan dan cek barang yang sudah sampai ya Nah dengan adanya fitur gudang ini kita dapat mengawasi aktivitas pergudangan Dan ini bisa meminimalisir kesalahan ya teman-teman Untuk fitur pengiriman ini buat tracking ya teman-teman Untuk pengiriman barang kalian nanti bisa dicek disini oke Terus disini buat mantau retur juga bisa Nanti untuk barang-barang retur munculnya juga disini Jadi kalian bisa lebih cepat ya mantau untuk barang yang mau diproses penggantian ke customer Atau untuk ngecek barangnya sudah sampai atau belum bisa dicek disini oke Terus selanjutnya ini ada fitur akunting ya Jadi kalau kalian belum punya catatan keuangan bisa langsung menggunakan fitur jubelio ini Jadi kalian bisa masukkan mulai dari persediaan terus penjualan Nanti dicatat manual juga bisa disini ya Misalkan ada transaksi yang diluar tadi Misalkan pakai POS itu bisa langsung dari sini juga Untuk proses pembayaran, untuk proses retur Semua lengkap disini ya teman-teman Terus ini ada fitur pembelian Misalkan kalian beli produk atau nambah stok itu bisa dicatat disini ya Nah jadi lengkap ya teman-teman untuk fitur akuntansinya Udah ada disini semua dan ini untuk jurnalnya juga udah ada Tinggal pakai aja oke Pokoknya lengkap banget ya fitur akuntingnya Oke kemudian disini ada fitur pelunasan juga Misalnya kalian ada pembayaran yang belum selesai ke supplier Itu bisa dicek disini juga ya teman-teman Nah kemudian disini ada database customer juga Jadi kalian bisa tambahkan disini untuk fitur kontak Nanti disini kalian bisa masukkan kontak-kontak penting Mulai dari database customer sampai supplier Ini bisa dimasukkan disini ya teman-teman Jadi ini memudahkan admin kalian Kalau mau follow up pembeli atau mengontak ke pemasok Bisa dilihat disini ya kontaknya Terus di fitur laporan ini Ada laporan akuntansi Mulai dari neraca, buku besar, mutasi rekening Itu ada disini semua ya teman-teman Untuk daftar penjualan juga disini udah ada Jadi untuk laporan pajak dan lain-lain Nah untuk kayak eksternal, investor, atau bank Itu bisa langsung ambil data dari sini Jadi kalian gak usah bongkar-bongkar lagi Untuk catatan kalian Tinggal lihat dari sini udah lengkap banget Oke selanjutnya ini ada fitur integrasi Yang saya sampaikan tadi ya teman-teman Jadi setelah mendaftar kalian bisa langsung integrasi Nah untuk di Jubelio ini udah support beberapa marketplace Ada Akulaku, Bli-Bli, Bukalapak, Evermose, Facebook, JDID, Lajada, Sopi, Tada, TikTok, Tokopedia, Jalora, dan Jilinggo Kalian bisa pilih aja ya Udah support hampir semua marketplace Jadi udah lengkap lah ya Jubelio ini Untuk cara integrasinya juga gampang banget Tinggal tambah integrasi Kemudian pilih marketplace-nya Misalnya pilih Sopi Tinggal klik aja Kemudian kita bisa klik aja tambah Nah dan disini pasti banyak yang nanya Gimana soal keamanan data kita Karena platform ini kan nanti terintegrasi sama marketplace kita Jadi untuk omni channel seperti ini Ini udah bekerja sama resmi dengan pihak marketplace-nya Nah untuk datanya, untuk keamanannya Itu udah dijamin aman ya teman-teman Oke dan nanti kalian tinggal klik aja berikutnya Kemudian kalian tinggal masukkan aja email dan passwordnya oke Nanti kalau udah login seperti biasa Kalian akan terintegrasi dengan marketplace-nya Nah pihak omni channel ini Tidak menerima data email dan password kita ya teman-teman Jadi pastinya aman Nanti kalau udah berhasil Toko kalian akan muncul disini ya Di list bagian integrasi ini oke Nah terus buat kalian yang berlangganan premium Itu bisa bikin toko disini ya Jadi kalian bisa bikin online shop Bisa pake domain sendiri Atau domain dari Jubelio Oke kalau kalian butuh bantuan Kalian juga bisa klik aja fitur bantuan ini Nah itu dia tadi fitur dari Jubelio Udah cukup lengkap ya Buat ngelola toko Baik di toko online atau offline Terus berapa sih biaya Kalau kita pake omni channel dari Jubelio ini Oke untuk biayanya seperti ini teman-teman Untuk Jubelio ini kelebihannya Tidak ada biaya berlangganan bulanan Jadi nanti perhitungannya itu berdasarkan transaksi ya Jadi untuk transaksi itu mulai dari 150 rupiah aja per order Untuk daftarnya juga gratis Nanti kalian tinggal langsung aja klik daftar Nah teman-teman bisa masukkan aja nomor handphonenya Untuk verifikasi ya Teman-teman bisa isi aja data yang diperlukan Nah jangan lupa juga untuk masukkan kode referralnya LIA20 untuk mendapatkan diskon 20% Nah syarat dan ketentuan berlaku ya Terus kalian tinggal klik aja Saya bukan robot Dan klik aja daftar Nah itu dia tadi review Jubelio Omni Channel Fitur-fiturnya dan tampilan dashboardnya ya teman-teman Lengkap ya fitur dari Jubelio ini Jadi buruan daftar sekarang juga Jangan lupa juga untuk masukkan kode referralnya LIA20 Oke jadi cukup sekian ya di video kali ini Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen Dan share video ini ke media sosial yang kalian punya Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman gak ketinggalan Kalau ada video terbaru lainnya dari aku See you on my next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax